Rapat memutuskan bahwa akan melanjutkan persoalan ini ke jalur hukum. Taufiknya, hidayahnya kepada kita semua dan tentunya semoga Allah juga memberikan kelancaran rejeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ustadz Yasir Hasan, salah seorang khotib yang ceramah di mimbar di khutbah Jumat yang menyinggung atau memfitnah Kiai Hasim Ash'ari. Yang kata beliau bahwa Kiai Haji Hasim Ash'ari, Hadratus Sheh, pendiri NU, selekaligus pendiri pondok pesantrin Jombang itu katanya melarang perayaan maulid. Dan kita orang Indonesia ini menyembunyikan kebenaran ini tidak diungkapkan, tidak dipubliskan terhadap orang awam, terhadap masyarakat di Indonesia. Kalau kita mengikuti Kiai Haji Hasim Ash'ari, kenapa kita mengerjakan maulid Nabi? Itu kata beliau. Kita pun tahu bagaimana prosesnya, sehingga masjidnya ditutup oleh aparat desa di sana dan diunjuk rasa. Dan juga kita mendengar permohonan maaf dari Ustadz tersebut, dan juga telah menyatakan pernyataan maafnya di depan dandem, polisi, kemudian di depan para pimpinan Ormas dan MUI Kabupaten Pamekasan. Tentunya dari kemanusiaan kita memaafkan kesalahan beliau, karena memang beliau itu tulus minta maaf. Dan secara adat Madura, mereka orang-orang Madura di Pamekasan telah unjuk rasa, telah demo terhadap Ustadz Yasir Hasan ini. Dan juga kalau kita ini berada di negara hukum di Indonesia, maka PCNU Pamekasan menempuh jalur untuk melaporkan beliau, Ustadz Yasir Hasan, ke jalur hukum. Karena kita masyarakat Indonesia tetap akan menghormati menjunjung hukum. Jadi, PCNU Pamekasan sekaat ini melalui rapat plenunya, menunjuk PC Ansor Kabupaten Pamekasan sebagai pelapor. Untuk melaporkan beliau, Ustadz Yasir Hasan yang telah berkhutbah memfitnah Iyahi Hasim As'ari dan memfitnah masyarakat Indonesia yang katanya menyembunyikan kebenaran ini. Andaikan Ustadz itu hanya ceramah, ceramah di depan jamaahnya, menerangkan keyakinannya. Ya, saya kira tidak apa-apa kalau seperti itu. Kita akan saling adu referensi, akan adu dalil kalau begitu. Tetapi, apa yang dilakukan Ustadz ini adalah memfitnah Hadratus Syekh Qiyahi Haji Hasim As'ari. Dan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini selama ini menyembunyikan kebenaran ini. Artinya kebenaran bahwa Qiyahi Haji Hasim As'ari ini mengingkari adanya maulid. Padahal, kalau kita telah ah, di kitabnya itu Qiyahi Hasim As'ari ini tidak mengingkari maulid. Yang diingkari oleh beliau itu adalah maulid yang diisi dengan kebungkaran. Sebagaimana kita baca judulnya saja, yaitu Peringatan yang wajib, liman yasuna ul maulid bilmungkarat bagi orang-orang yang mengerjakan maulid ini dengan mungkarot, dengan kemungkaran. Baik, untuk teman-teman aswajah, untuk lengkapnya, mari kita dengarkan pernyataan resmi Yang disampaikan oleh Wakil Ketua PCNU Pamekasan, yaitu Qiyahi Haji Ihyauddin. Beliau adalah Wakil Ketua PCNU Pamekasan. Mari kita dengarkan bersama. Ini nih. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ihyauddin Yassin, Wakil Ketua PCNU Pamekasan Akan membacakan berhasil rilis PCNU Pamekasan Dalam rangka menyikapi Wahabismak di desa Nyelabulau, Kejamatan Pamekasan Dan penghinaan terhadap Hadratus Syekh Haji Muhammad Azim Asyari Bismillahirrahmanirrahim Berdasarkan hasil rapat pleno pengurus cabang Nahdutul Ulama Pamekasan Yang dilaksanakan pada hari Jumat 27 Januari 2023 Di Aula PCNU Pamekasan Menyikapi Wahabismak yang terjadi di Masjid Osman bin Afan di desa Nyelabulau Dan isi khutbah Yasir Hasan di masjid tersebut Yang beredar di media sosial Baik merupakan video ataupun pemberitaan Maka rapat pleno memutuskan sebagai berikut Satu, isi khutbah Yasir Hasan telah merugikan institusi NU Para ulama dan pengurus NU di semua tingkatan Dua, Yasir Hasan diduga telah memfitnah dan melakukan pembohongan Dengan mengatakan bahwa Hadratus Syekh Muhammad Azim Asyari Sebagai pendiri NU dan pendiri penduduk pesantren Tebuyirang Jumbang Melarang keras peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Dalam kitabnya Padahal isi kitab tersebut tidak ada pernyataan yang demikian Tiga, memfitnah NU dan ulama NU Dengan menyatakan bahwa NU dan ulama NU Telah menyembunyikan kebenaran isi kitab tersebut Empat, PJNU Pamekasan mendukung penutupan Masjid Osman bin Afwan di desa Nyalabulau Baik untuk kegiatan sholat jumat Dan kegiatan yang lain oleh pemerintah secara permanen Lima, secara institusi Rapat memutuskan bahwa akan melanjutkan persoalan ini Ke jalur hukum Agar tidak terjadi kasus serupa di kemudian hari Untuk menindaklanjuti ke jalur hukum Ke jalur hukum Maka rapat PJNU Pamekasan Menunjuk pimpinan cabang gerakan pemuda ansor Kabupaten Pamekasan Sebagai pelapor Nah, semoga kasus ini menjadi kasus yang terakhir Dan tidak terulang lagi Demi menjaga keharmonisan Dan keagamaan di Kabupaten Pamekasan Demikian, relis ini kami sampaikan Untuk dapat menjadi maklum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh